Tapi sekarang, Xie Qing adalah penindasan darah murni, yang membuat dua kepala klan naga yang masuk jauh kerana Kaisar setengah langkah berada dalam situasi yang sulit. Tidak heran Xie Qing begitu sombong. Siapa yang bisa menolak tekanan darah seperti itu? Pada saat ini, pemimpin istana Tian Su bersenandung dingin, dan Qing Tian meraih Xie Qing dengan satu tangan. Xie Qing memiliki darah naga leluhur dan memiliki otoritas atas keluarga naga, tapi bukan dia. Tuan Tian Su, kenapa repot-repot? Suara dingin terdengar, dan pemimpin klan bulan dingin yang gelap langsung membunuh pada saat ini. Empat penguasa istana lainnya juga membunuh satu demi satu saat ini. Pada saat ini, Hai Yuan, Gu Yan Zong, Long Bei Yu dan Yu Gu, empat kepala klan naga, bertanggung jawab dan melawan empat penguasa istana lainnya. Melihat adegan ini, Xie Qing mencibir dan berkata, kenapa aku bertengkar denganmu? Aku gila, beberapa leluhur membantu saya, dan tentu saja saya akan membantu beberapa leluhur. Kata-kata Xie Qing jatuh, ki dan darahnya meledak, dan kabut darah mengepul samar. Dia bergegas keempat penjuru. Pada saat ini, lima leluhur, yaitu Ming Hanyu, Yu Gu, Long Bei Yu, Gu Yan Zong dan Hai Yuan, tiba-tiba merasakan semangat yang menggerahkan di tubuh mereka. Dalam kegelapan, itu seperti kekuatan yang menyulut darah di tubuh mereka, membuat kelima leluhur tiba-tiba merasakan seluruh tubuh. Naik turun, sepertinya ada kekuatan tak berujung, yang bisa merobek langit dan mengguncang bumi. Apa yang sedang terjadi? Xie Qing berkata sambil tersenyum saat ini, darah naga leluhur itu misterius. Aku bisa menakuti dan menginspirasi keluarga naga. Lima leluhur, lepaskan dan bunuh. Saat itu, lima pemimpin istana dan lima kepala marga bertempur bersama. Saat ini, Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen Kian terlihat semakin murung saat melihat pemandangan ini. Bunuh Muyun. Mereka tidak banyak bicara yang tidak masuk akal dan langsung bergegas keluar. Momentum teror meningkat saat ini. Pecahnya dua Kaisar Kuasi, seberapa kuat dan horizontal. Wen Yuewen dan Blut Furong sama-sama terbunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dua Kaisar setengah langkah jelas bukan saingan dari dua Kaisar Kuasi. Tetapi saat ini, dengan mengandalkan instrumen semi-imperial dan imperial yang tak ada habisnya, Wen Yuewen dengan keras kepala memblokirnya. Muyun berdiri di tempatnya dan menyaksikan keempat pihak bertarung. Saat ini, Huang Si berdiri di sampingnya, tidak bergerak, seperti patung. Tuan, ada apa denganmu? Muyun bertanya, tapi Huang Si mengabaikannya. Saat ini, Muyun tidak berani meninggalkan Huang Sebelas. Dia khawatir seseorang akan menyerang Huang Sebelas. Jelas, pada saat kelaparan Sebelas ini, sepertinya sadar. Jika Huang Si dapat mencapai Kaisar Ban Bu Hua, tidak ada yang mau meninggalkan lima penguasa istana saat ini, dua penguasa dunia, dan dua kepala klan naga di Istana Singshen. Kekuatan ledakan teror bergema saat ini. Xie Qing tidak terkalahkan dalam satu lawan dua. Dia memiliki momentum besar untuk menelan langit dan bumi. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya biasa berteriak bahwa Xie Qing adalah penderita Lepirus sepanjang hari. Sekarang, Lepidosaurus melompat ke langit dan menjadi keturunan nyata dari naga leluhur. Jika ada angin dan awan, ia akan berubah menjadi naga. Xie Qing seperti ini sekarang. Xie Qing, yang mencapai ranah setengah Kaisar, menunjukkan kekuatan darahnya. Itu terlalu mempesona. Pada saat ini, Muyun juga mempercepat kecepatannya, menyerap esensi, ki dan roh dalam tubuh dan menampungnya secara keseluruhan. Hai Yi, Long Taixuan, Long Fuling dan yang lainnya semuanya berdiri di samping Muyun dan tidak melakukan apapun. Orang-orang kuat lainnya yang mendominasi lingkungan juga mengincar, dan tidak ada yang mengambil tindakan. Ini adalah medan perang di tingkat Kaisar Setengah Langkah dan Kaisar Semu. Mereka tidak perlu membunuh. Muyun melihat banyak Kaisar Setengah Langkah dan pertarungan antara Kaisar Semu. Dia hanya merasa bahwa mencapai langkah ini benar-benar sebuah transformasi. Kali ini aku bisa membunuh Sun Yuan Shan, tapi aku mencoba yang terbaik. Kaisar Setengah Langkah. Kita harus sampai ke sana secepatnya. Berhentilah menonton kegembiraan itu dan bantu aku. Saat Muyun melihat pertarungan di sekitarnya dan menghela nafas diam-diam, sebuah suara terdengar di benaknya. Si Eking. Muyun tercengang. Ayolah, kedua orang ini kuat. Tapi Muyun menjawab, bukankah darahmu menekan mereka? Menekan hantu. Aku sudah lama tidak mengunjungi Kaisar Setengah Langkah, dan kekuatan darahku tidak bisa digunakan. Baru saja aku mengeluarkan darahku, dan aku merasa sedikit hampa. Mereka berlima bersemangat, tapi aku tidak bisa. Petik dua petik dua. Cepatlah, atau aku akan mati. Desak Si Eking. Jadi begitu, Muyun tersenyum pahit kali ini. Aku sudah berpura-pura sejak lama. Dia memegang pedang Tian Kue dan berkomunikasi dengan Haik Suan saat ini. Kali ini, kamu benar-benar harus melakukannya. Muyun mau tidak mau berkata. Haik Suan mencium kata-kata yang terletak di gambar surga pembunuhan, dan mengamati dunia luar, bunuh dulu. Aku akan menulis kutukan naga darah dan mencoba memukulnya dengan keras. Bagus. Pada saat ini, Muyun bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di antara ledakan pedangki, menara Changdi langsung hancur saat ini. Saat ini, Si Eking bertarung dengan Su Changzi dan Yu Tian Kue dengan satu musuh dan dua musuh. Ketika dia melihat pembunuhan mendadak Muyun, dia mengangkat alisnya. Si Eking, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Su Changzi segera berteriak, itu hanya seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Tunjukkan kesabaranmu. Saat ini, Yu Tian Kue juga punya petunjuk. Membunuh. Mereka tidak berbicara omong kosong. Mereka menembak langsung dan membunuh dengan berani. Nafas teror muncul saat ini. Su Changzi langsung menuju ke Si Eking, sementara Yu Tian Kue berbalik dan membunuh Muyun. Senjata kaisar ada di sembilan tangan kecilmu yang berat untuk menyegel surga. Sulit untuk menggunakan kekuatan sucinya secara penuh. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Yu Tian Kue meminum sepatah kata pun dan mengumpulkan panah kosong di depannya. Panjangnya ratusan kaki dan menusuk Muyun dalam sekejap. Bunuh dia. Saat ini, Muyun meraung. Pada saat pendakian, sesosok tubuh tampak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia memadatkan mantra naga darah berbentuk sembilan pin dan langsung membunuh Yu Tian Kue. Boom! Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh yang memekatkan telinga bergema di seluruh dunia. Gunung dan jalan runtuh, ruang angkasa runtuh di mana-mana, dan segala sesuatu tampak begitu luar biasa. Kekuatan ledakan dari kengerian itu membuat semua orang merasa terkejut secara fisik dan mental. Kutukan naga darah, Ji Upin, Pada saat ini, bahkan kepala Hai Yuan pun tercengang. Bahkan baginya, mantra naga darah belum dipraktikkan hingga tingkat sembilan. Bagaimana Muyun bisa melakukannya? Ledakan terjadi terus-menerus, dan setelah kutukan darah meledak, sebuah lubang darah muncul di dada Yu Tian Kue, dan darah mengalir keluar, yang sangat mengerikan. Tepat pada saat ini, sosok yang berdiri di depan Muyun terbunuh lagi. Siapa kamu, Yu Tian Kue, yang tiba-tiba dipukul dengan keras, tercengang saat ini. Melihat pria yang membunuhnya, seluruh tubuhnya menjadi gelisah. Jelas sekali bahwa dia setengah melangkah ke ranah kaisar. Dia juga tercengang. Haik Suan tidak menjawab saat ini dan membunuh lagi. Muyun bergegas kembali saat ini. Dia sekarang menjadi pecundang. Dengan pemulihan saat ini, dia tidak memiliki kekuatan tempur tertinggi sama sekali. Jika dia dekat dengan kaisar setengah langkah dan bertarung di tingkat kaisar semu, dia mencari kematiannya sendiri. Saat ini, suara menderut terus berdering. Apa yang ditampilkan Haik Suan kali ini adalah formula mengguncang keluarga naga laut. Setelah mencapai Yu Tian Kei, Haik Suan menjadi lebih pembunuh dan tidak ada upaya untuk menyerang pada saat ini. Hai Yi juga tercengang. Siapa itu? Bagaimana saya bisa menggoyahkan formula dunia keluarga naga laut? Saya melihatnya pertama kali ketika saya mempraktikkan mantra naga darah ke tingkat kelas sembilan. Muyun tidak mengatakan apa-apa, tapi diam-diam dia berkata kasihan. Mantra naga darah Jiupin dapat mengejutkan dan membunuh kaisar setengah langkah. Namun, dari retakan di dada Yu Tian Kue, terlihat bahwa orang ini memiliki baju besi penyelamat nyawa. Jika tidak, kamu akan mati. Sayang sekali. Tapi sekarang, tembakan Haik Suan, kamu Tian Kue tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Situasi perang tampaknya telah mencapai keseimbangan yang rumit. Namun keseimbangan ini adalah bahwa kelaparan sebelas tidak terjadi. Jika Huang Si yang melakukannya, ini akan sangat berbeda. Lima penguasa istana memiliki keunggulan dibandingkan lima kepala klan naga. Di Wenting dan Di Wenduan memiliki keunggulan dibandingkan Sue Furong dan Wen Yue Wen. Xie Qing dan Haik Suan, bagaimanapun, memiliki keuntungan dalam menghadapi Su Chang Zi dan Yu Tian Kue yang hancur. Tapi, dalam waktu singkat, tidak akan ada kematian atau cedera. Selama kelaparan sebelas pulih dari ketidaktahuan, jika bisa lebih jauh lagi, situasi perang adalah pihak Sing Shengong telah memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, Mu Yun juga merasa lega. Sia Qing mencapai kaisar setengah langkah dalam satu tarikan napas, yang membuat Yu Gu dan Ming hanya berpartisipasi dalam perang dan membalikkan keadaan. Penting, Hai Yi memandang Mu Yun dan berkata, Saudaramu, siapa pria itu? Mu Yun melihat ke langit dan berkata, Keluarga naga pengguncang laut, Haik Suan Senior, mungkin berasal dari keluarga kerajaan Anda dari keluarga naga pengguncang laut. Mendengar ini, Hai Yi tercengang. Hai Suan, Hai Yi tertegun dan berkata, dialah yang mengguncang keluarga naga laut dan menyerahkan putra mahkota. Menyerahkan tahta pangeran, Mu Yun penasaran. Hai Suan tidak berkomunikasi dengannya. Sulit untuk memintanya melakukannya sekali. Hai Yi kemudian berkata, Tercatat di keluarga kami bahwa pada zaman dahulu, seorang pangeran bernama Hai Suan memiliki hubungan baik dengan istana Changdi Feng Wuyu. Dia adalah teman dekat. Pangeran Hai Suan suka mendengarkan dia bermain piano. Petik 2, Pangeran menyerahkan status putra mahkotanya dan memasuki istana Changdi untuk berkeliling bersama Feng Wuyu. Wajah Hai Yi menjadi aneh saat ini dan berkata, Pangeran Hai Suan ini, di keluarga naga pengguncang laut kita, bisa jadi dikatakan. Abadi, demi merasa nyaman dengan orang kepercayaannya, ia rela melepaskan statusnya sebagai pangeran. Keberanian yang luar biasa, ini memang merupakan pilihan yang dapat diambil oleh banyak orang. Pantas saja Feng Wuyu telah meninggal selama bertahun-tahun, dan Hai Suan masih berada di istana bebas rasa khawatir, menemani Feng Wuyu di masa tuanya. Kamu harus memanggilnya apa? Di satu sisi, Long Taek Suan berkata dengan rasa ingin tahu. Tokoh-tokoh ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jaraknya lebih dari 10 juta tahun dari sekarang. Saya tidak bisa hidup sampai usia ini. Bahkan di tingkat kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi, So Yuan telah hidup selama ribuan tahun. Ribuan tahun adalah batas umur panjang para seniman bela diri masa kini. Tentu saja, tempat rahasia istana Changdi telah ditutup selama bertahun-tahun, dan perjalanan waktu di dalam benar-benar berbeda dari dunia luar. Terlebih lagi, para dewa dan kaisar kuno dan kuno itu tidak dapat hidup sampai saat ini, tetapi mereka dapat memilih untuk tidur satu per satu, atau melarang diri mereka sendiri dan menunggu rahasia surga. Ada pula berbagai cara untuk tetap bertahan hidup hingga saat ini. Haiyi berpikir saat ini dan berkata, itu seharusnya generasi kakek dari kakekku. Pokoknya, tidak masalah untuk berteriak pada kakek. Pada saat ini, Muyun berdiri di tempatnya dan menyaksikan orang-orang berkelahi. Kepala dari lima klan naga berperang melawan pemimpin dari lima istana. Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan dua orang. Saat ini, mereka menekan Sue Furong dan Wen Yue Wen. Kedua orang ini berada dalam situasi yang paling sulit. Kaisar setengah langkah, perang tingkat Kaisar Semu, penyegelan surga tidak memenuhi syarat untuk campur tangan sama sekali. Kecuali dia, Muyun menarik nafas dan berkata, saya akan membantu mereka. Saudaramu, Haiyi buru-buru meraih Muyun dan berkata, kamu baru saja membunuh Sun Yuan Shan. Pada saat ini, di mana kamu bisa ikut campur dalam pertarungan antara Kaisar Ban Bu Hua dan Kaisar Semu. Jangan pergi. Kalau tadi, Muyun masih bisa berlari. Tapi sekarang, berlari adalah hal yang mustahil. Jika kamu tidak melakukannya lagi, Wen Yue Wen dan Blut Furong tidak akan menjadi saingan istana Kaisar Wen. Muyun bernapas saat ini. Sun Yuan Shan dan Kaisar Weng Suan adalah dua roh esensi yang setengah melangkah ke alam Kaisar. Seberapa besar ukurannya, meskipun Muyun gagal mengubah semua roh dan roh, beberapa di antaranya mengalir ke dalam tubuhnya untuk memperbaiki luka di tubuh dan jiwanya. Saat ini, saatnya bertarung. Secara alami, dia tidak mungkin melihat kematian Wen Yue Wen dan darah Furong. Terlebih lagi, jika mereka mati, Kaisar Wen Ting dan Kaisar Weng Suan akan menarik tangan mereka, dan situasinya akan sangat berbeda. Muyun mengangkat pedangnya dan melangkah keluar dalam satu langkah. Kembali. Tapi saat ini, sebuah suara di telingaku tiba-tiba terdengar. Satu tangan, pada saat ini, langsung meraih lengan Muyun dan menghentikan Muyun berjalan keluar, sambil bersenandung, bocah bau, pergilah dan mati. Menguasai, Muyun tercengang melihat kelaparan terjadi pada hari ke-11. Lihat saya. Pada saat ini, sosok itu melintas, kaki menginjak tanah, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Tubuh kelaparan sebelas telah hilang. Saat berikutnya, Huang Si muncul di depan dua bersaudara di Wen Ting yang menekan kembang sepatu darah dan Wen Yue Wen. Satu pedang, potong, tubuh pedang, sembilan tempa. Pedang kuno di tangan Huang Si tampaknya menjadi satu-satunya Tuhan dan Tuhan antara langit dan bumi. Saat pedang jatuh, nafasnya hening, tapi nyata. Sua-sua. Dalam sekejap, seolah-olah antara langit dan bumi, ratusan juta hujan pedang turun, menutupi langit dan bumi, berkerumun. Saat ini, wajah Kaisar Wen Ting berubah dan telapak tangannya segera digenggam. Cahaya bintang mengembun menjadi mantra bintang, yang segera menutupi dirinya dan tubuh Kaisar Wen Kue. Pedang Dao-Dao Ki, menyerbu ke bawah, berdiri di atas mantra itu dan membuat bumi bergemuruh. Kutukan Sing Yuan, ketika Huang Si melihat bahwa mereka aman di bawah mantra, dia segera mencibir dan berkata, bintang Kaisar memberikannya kepadamu. Sayangnya, tidak ada gunanya. Setelah meminum kata kelaparan sebelas, pedang panjang itu berputar, dan pedang Ki tidak terlihat, tetapi suaranya seperti laut dan mengaum. Boom, boom, titik, raungan yang mengguncang bumi terdengar pada saat ini. Kekuatan mengerikan dari langit dan bumi pecah pada saat ini. Segel mantra runtuh pada saat ini, dan pedang Ki bergegas ke istana Kaisar Wen dan Kaisar Wen kekurangan dua orang. Pada saat itu, ruang di sekitarnya dihancurkan oleh pedang Ki, bersama dengan tubuh mereka, dan menghilang. Pada saat ini, Huang Si tertawa dan berkata, Mu Qingyu tidak menipu saya. Sekarang saya akhirnya telah menembus penghalang yang menghalangi surga dan mencapai alam setengah melangkah ke dalam Kaisar. Pada saat ini, semua orang tampak berubah. Kelaparan sebelas, yang menyegel sepuluh puncak teratas Tianjing, dapat melawan calon Kaisar, dan dapat melawan satu dan lima musuh untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan kelaparan hari kesebelas ketika kita mencapai ranah setengah Kaisar? Pedang Ki menghancurkan kehampaan, perlahan-lahan menjadi stabil, dan nafas menghilang. Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen tidak memiliki dua saudara laki-laki dan muncul saat ini. Dua sosok, seluruh badan naik turun, baju rusak, rambut panjang berantakan, tapi baju juga berlumuran darah. Tidak mati. Namun, sikap canggung ini membuat semua orang paham bahwa kelaparan saat ini begitu parah. Lima penguasa istana, Tian Su, Tian Suan, Tian Ji, Tian Kuan dan Lo Yu Heng, berhenti bertarung dengan lima kepala klan naga saat ini. Kelaparan sebelas, keluar dari langkah itu. Bagaimana mungkin, Huang Si benar-benar orang yang bangga pada masa itu. Dia masih muda dan mencapai 10 tingkat teratas wilayah Feng Tian, tetapi dia terjebak di 10 tingkat teratas wilayah Feng Tian selama ratusan ribu tahun. Namun hari ini, dia mengambil langkah itu. Xie Qing juga muncul saat ini. Dia tertawa dan berkata, Penatua Huang, terima kasih padaku. Huang sebelas berkata sambil tersenyum, Nak, roh darah nagamu benar-benar luar biasa. Tampaknya kesempatan yang dikatakan Mu Qingyu kepadaku adalah anakmu. Kekuatan yang terkandung dalam setetes pembelajaran halus memang tidak kuat, namun moralitas lain yang terkandung di dalamnya itulah yang tidak dimiliki oleh kelaparan sebelas. Setetes esensi ini seperti sedotan terakhir yang meremukkan unta, membuatnya menembus penghalang dan hancur total. Pada saat ini, Huang Si berdiri dengan pedang dan berkata sambil tersenyum, Lima penguasa istana, Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen Ke, sama-sama. Ayo pergi bersama. Lihat Huang Si ku, Aku khawatir aku, Aku tidak takut padamu. Saat ini, Huang Si hanya merasakan depresi tahun-tahun ini dan melepaskannya dalam satu tarikan nafas. Dia ingin pergi ke Dihuan dan bertarung dengan Dixing. Tentu saja kemungkinannya akan hilang. Kelima penguasa istana semuanya bermartabat saat ini. Pertumbuhan Muyun, Transformasi Si Eking, Terobosan Kelaparan Sebelas. Bagi mereka, ini bisa digambarkan sebagai pukulan yang berulang-ulang. Saat ini, situasi kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun saat ini, hanya belasan mil jauhnya dari ratusan ribu seniman bela diri, ada sesosok tubuh berdiri di puncak gunung yang tinggi. Pria itu mengenakan seragam guru susunan, dengan sikap yang luar biasa. Dia berdiri dengan tangan ke bawah. Saat ini, dia tidak menyembunyikan nafasnya dan melihat ke sini. Ingatan Guduk, Muyun semakin lega melihat datangnya memori Guduk. Guduyi, seperti Wen Yuewen, adalah orang yang selamat dari Istana Changdi. Namun berbeda dengan Wen Yuewen, Wen Yuewen terlindungi dari pergolakan di tahun-tahun itu. Dia tidak memiliki pengalaman, tetapi tumbuh sendirian. Memori Guduk adalah pesertanya. Ingatan akan kapal feri kuno penuh dengan kebencian terhadap Kaisar Kuning dan Kaisar Ming. Saat ini, melihat Guduyi berdiri di sana, Kaisar Wen Ting dan Kaisar Wen Kue menjadi lebih jelek lagi. Jika Gudu mengingat master susunan batas misterius untuk melakukan gerakan lain, mereka berdua, dua kepala klan naga dan lima master istana akan tertinggal. Situasi mencapai titik ini selangkah demi selangkah, dan Kaisar Wen Ting merasa kesal. Dan ini adalah wilayah rahasia pavilion Changdi. Keluarga Tianlong yang penuh warna dan keluarga naga emas bercakar lima berdiri diam. Zhu Tianzen, Titan Protos, Jin Zun, Jin He, dan makam Tu Zun Huang Shi belum muncul. Sekalipun keempat pihak tidak melakukan intervensi sekarang, mereka harus mengakui bahwa mereka dirugikan saat menghadapi Muyun. Gudu Yi hanya berdiri di sana dari kejauhan dan sepertinya tidak ingin ikut campur, tapi sepertinya dia bisa melakukannya kapan saja. Hal ini sangat menindas lima penguasa istana, Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen Duan, Su Changzi, dan Yu Tian Kue. Mereka telah merasakan kekuatan arai dalam ingatan Gudu. Meskipun tidak seburuk puisi Kaisar Dugu Ye dan Kaisar King Ye Yu, itu juga menimbulkan ancaman tertentu bagi mereka. Jika Gudu ingat untuk bergerak, ditambah kekurangan sebelas atau lima kepala klan naga, hari ini ada sembilan dari mereka, saya khawatir mereka akan meninggalkan setidaknya dua atau tiga. Saat ini, lima leluhur tidak terburu-buru mengambil tindakan. Gu Yan Zong terluka dan terus bertahan. Empat lainnya, Long Bai Yu dan Hai Yuan, juga memahami bahwa jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan mati. Yang paling penting adalah, jika kita terus bertarung, apakah Istana Xing Shen punya persiapan lain? Jika ada beberapa Kaisar setengah langkah dan Kaisar Kuasi, bahkan jika kelaparan terjadi di sini, situasinya tidak optimis. Pada saat ini, kedua belah pihak berdiri dengan aneh satu sama lain, dan tidak ada yang menembak lagi. Si Eking tidak tahu kapan harus muncul di samping Mu Yun dan berbisik, aku menemukan rahasia di sini. Tidak cocok bertarung dengan mereka. Lebih baik kamu pergi bersamaku. Hah! Kamu akan tahu kapan kamu tiba. Si Eking melihat ke depan dan bersenandung, jika kamu ingin bertarung, kami akan terus menemanimu. Masih ada master formasi yang mengincar keluarga Kekaisaranmu. Jika kamu tidak melawan, itu akan pecah. Kali ini, penguasa Istana mengangkat alisnya. Dia juga tahu bahwa jika dia terus melawan, akan ada korban jiwa. Namun, jika Mu Yun dan Si Eking melarikan diri, selanjutnya akan ada lebih banyak masalah. Pemimpin Istana Tian Su menjabat tangannya. Di telapak tangannya, tandanya semakin terang. Namun, masih ada setengah dari tanda tersebut, yang masih redup. Tian Su menghela nafas. Ayo pergi. Ketika kata-katanya jatuh, Istana Bintang, sembilan naga Yu Yin, naga Taek Suming dan naga Ajaib Darah, dan yang kuat di empat penjuru, kembali satu demi satu. Lima penguasa Istana, dua kepala klan, dan dua master dunia pergi dari sini bersama ratusan sosok. Di kejauhan, Gu Duyi tidak berkata apa-apa dan tidak menghentikannya. Mu Yun dan yang lainnya tidak menghentikannya. Sekalipun kelaparan sebelas mencapai ranah Kaisar setengah melangkah, hal itu mungkin mengejutkan dan membunuh Kaisar Kuasi, tetapi porosnya sendiri dekat dengan Kaisar pada hari itu. Jika ini perang mati, hidup dan mati masih belum pasti. Kedua belah pihak khawatir, melihat sekelompok orang itu pergi, kali ini mereka pun berkumpul. Ming Hanyu dan Yu Gu, bersama putra mahkota Ming Yun Xuan dan putra mahkota Yu Wen Fu. Di sisi Long Bayu, Long Taek Xuan dan Long Fuling berdiri diam. Gu Yan Zhong memimpin pangeran dari keluarga Yan Long Kuno, Gu Feng Yue, di sini. Selain Gu Feng Yue, ada seorang wanita dengan sosok keriting, langsing dan anggun, sangat berbudiluhur. Wanita ini adalah Gu Liu Yue, saudara perempuan Gu Feng Yue, dan tunangan Hai Yi. Keluarga Yan Long Kuno dan keluarga naga pengguncang laut dekat dengan keluarga Ye. Kedua keluarga juga saling menjaga dan memiliki hubungan baik di dalam batas naga. Pada saat ini, ayah dan anak Hai Yuan dan Hai Yi memandang Haik Xuan di depan mereka, tetapi mereka ragu-ragu sejenak. Leluhur Haik Xuan, pada saat ini, Hai Yuan melengkungkan tangannya dan berkata, saya adalah kepala keluarga naga yang mengguncang laut. Kakek saya tidak mendapat kabar selama bertahun-tahun. Petik 2. Paham, pada saat ini, Hai Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu menyebutku tua. Ketika aku meninggalkan keluarga naga pengguncang laut, silsilahku terhapus. Hai Yuan buru-buru berkata, Nenek Moyang saya salah. Mereka tidak menghapus Nenek Moyang saya. Tabu Anda masih ada dalam silsilah keluarga naga laut. Mendengar ini, Haik Xuan sedikit terkejut. Saat ini, keseluruhan orang tampak sedikit suram. Mu Yun berdiri bersama Si Eking saat ini. Wen Yue Wen, Sue Furong, Jiang Boyan, Jiang Bai Jing dan Sue Fu Ying semuanya terdaftar. Di mana yang kamu bicarakan? Mu Yun berbicara langsung. Sekarang, di wilayah rahasia paviliun Changdi, dua kekuatan terkuat di pihak mereka dan istana Singshan bersaing satu sama lain. Saat ini, kita tidak dapat berpisah secara alami. Mengenai apa yang dikatakan Si Eking, Mu Yun tentu ingin melihatnya Si King kemudian berkata, itu di sebelah barat wilayah rahasia paviliun Changdi. Ada laut tianya. Di ujung laut tianya, ada penghalang ruang waktu. Ketika saya pergi ke sana, saya memiliki sembilan tingkat kekuatan. Saya tidak bisa masuk, tapi saya seharusnya bisa masuk sekarang. Berbicara tentang ini, Si Eking berkata dengan penuh semangat, ketika saya tiba di ujung laut, saya merasa pihak lain memiliki kekuatan yang sangat kuat, nafas. Selain itu, ada aturan langit dan bumi yang kuat yang didistribusikan di sana, sehingga nafas di sisi itu tidak bisa menyebar. Petik dua, ada pun apakah itu tanah harta karun? Saya tidak tahu, tapi pasti luar biasa. Muyun memandang Wen Yuewen saat ini, dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Wen Yuewen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ujung bumi di pavilion Changdi. Saya tidak tahu di mana dia berkata. Muyun tertegun. Si Eking berkata pada saat ini, pergi saja dan lihat. Sekarang hampir ketiga tempat rahasia di pavilion Changdi telah dilubangi, dan tidak ada apapun di inti pavilion Changdi. Bagus. Ketika mereka mengambil keputusan, mereka berangkat. Muyun dan Si Eking berjalan di langit, mengimbangi. Apa yang kamu sembunyikan sangat dalam? Aku tidak tahu. Keluarga naga hitam neraka dan keluarga naga api penyucian sebenarnya ditundukkan oleh Baily Wei yang lebih tua. Mendengar ini, Si Eking tersenyum dan berkata, saya tidak tahu, oke. Orang tua Baily memberiku sebuah gulungan dan berkata itu harus menunggu sampai aku mencapai ranah kaisar setengah langkah dan kemudian memecahkannya. Aku baru tahu. Si Eking berkata sambil tersenyum, tapi ini kejutan besar. Setidaknya sekarang, aku berada di posisi keluarga naga dan aku telah melompat. Di mana darahmu? Inilah yang paling dikhawatirkan Muyun. Si Eking kemudian berkata, ini sangat misterius. Ketika saya mencapai alam setengah kaisar, tahu yang dominan mulai membungkuh dan pembuluh darah saya sepertinya tiba-tiba merosot. Lagi pula, aku punya perasaan terhadap orang-orang naga ini. Si Eking si berkata, kalian semua sampah, perasaan harga diri. Lihat, saat ini, nafas Si Eking berfluktuasi di tubuhnya. Tapi Muyun, yang paling dekat dengan Si Eking, tidak merasakan banyak hal. Pada saat ini, Long Bailyu, yang sedang berbicara dengan Gu Yan Zong, Ming Hanyu dan Yu Gu selama penerbangan, tiba-tiba tersandung, hampir terjatuh, dan kecepatannya menurun tajam. Si Eking berkata, pada saat ini, lihat, darahku bermartabat. Tidak ada gunanya bagimu dan orang-orang di luar keluarga naga. Hanya keluarga naga yang bisa merasakannya. Si Eking, pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan. Long Bailyu melotot marah dan memarahi, jangan gunakan kekuatan darahmu untuk menekanku. Kamu tidak pantas mendapatkannya sekarang. Si Eking menciutkan lehernya dan tersenyum dengan senyum gemetar. Dia, memang telah mencapai ranah kaisar setengah langkah, tetapi dia baru saja masuk dan belum mahir. Long Bailyu adalah orang tua yang kuat. Cobalah padaku. Muyun berkata, aku juga bisa berubah menjadi naga. Cobalah. Si Eking mengangguk. Tekanan datang ke arahnya, tapi Muyun hanya menyadari penindasan Si Eking sendiri, tapi dia tidak menyadari penindasan lainnya. Itu tidak berhasil untukku. Mungkin kamu menjelma menjadi naga sebagai teran, yang masih berbeda dengan naga asli. Muyun juga berkata, mungkin karena aku telah menggabungkan darah naga leluhur. Itu masuk akal. Kerumunan terus berjalan dengan kecepatan lambat. Muyun dan Si Eking juga terus menjelajahi celah alam. Perbedaan utama antara alam Fengtian dan alam Kaisar Ban Bu Hua adalah perubahan dominasi Tao. Dari garis lurus menjadi pertemuan asal dan tujuan. Dalam proses pengumpulan, Master Tao mengembun menjadi sebuah lingkaran, tetapi dalam proses ini, peningkatan kekuatan Master Tao sangat besar. Si Eking terus membicarakan perasaannya setelah memasuki Kaisar setengah langkah, untuk dijadikan referensi bagi Muyun. Namun, dalam setengah hari, sekelompok besar orang datang ke wilayah laut yang disebutkan oleh Si Eking. Bagian depan tampak tidak terbatas. Lautan luas sekilas bagaikan tirai besar yang menutupi langit. Si Eking memandang Wen Yuewen dan berkata, Gadis kecil, apakah kamu ingat? Wen Yuewen tampak tercengang saat melihat laut. Ini, ini bukan laut tanpa batas, ini pasir tanpa batas. Wen Yuewen berkata dengan takjub, dulu ini adalah gurun yang luas, kaya akan urat logam. Sekarang, bagaimana bisa menjadi lautan? Keheranan Wen Yuewen jelas menunjukkan bahwa tempat ini sebelumnya bukanlah lautan. Si Eking kemudian berkata, mungkin medannya telah berubah setelah ribuan tahun. Izinkan saya menunjukkan tepi lautnya. Anda akan lebih terkejut. Saat mereka berbicara, mereka menginjakan kaki di laut sepanjang jalan. Mereka dalam perjalanan siang dan malam. Dalam hal ini, sepuluh hari telah berlalu, dan orang-orang setidaknya telah melintasi ribuan mil. Akhirnya benar-benar muncul. Mu Yun penasaran. Menurutmu bagaimana kamu datang ke sini? Yang kupikirkan adalah Kaisar Weng Suan mengejarku. Saat aku datang ke sini, dia tidak menyerah, tapi dia mengejarku. Akhirnya, di ujung jalan, ada banyak hewan laut yang kuat, membunuhku. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi aku bisa menyingkirkannya. Si Eking kemudian berkata, kali ini saya masuk, saya mengikuti jalan keluar saya sendiri. Saya tidak bertemu hewan laut itu, jika tidak maka akan menjadi masalah. Si Eking melihat ke depan dan berkata dengan gembira, ini akan segera datang. Saat ini, kerumunan bergerak seratus mil, dan dunia di depan tiba-tiba berubah. Di ujung laut, penghalang berbentuk busur mulai terlihat saat ini. Pada penghalang berbentuk busur, ribuan pola batas diukir. Pola batas tersebut terlalu banyak dan mempesona. Pola batas tau berkumpul, seolah-olah diubah menjadi susunan besar. Deretan besar ini sepertinya menutup sisi lain laut. Seluruh susunan, seperti langit berbintang, diturunkan dari langit dan disebarkan. Bintang-bintang yang bergoyang pada pola batas tau berukuran besar dan menakutkan. Pemandangannya sungguh aneh, seolah-olah mereka telah sampai di ujung langit. Si Eking berkata pada saat ini, saya mencoba menerobos susunan dan gagal, tetapi susunan ini tidak mematikan, ini lebih seperti larangan. Muyun mengangguk saat ini. Dia sampai ke ujung laut selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Wen Yuewen berdiri di sisi Muyun dan berkata, hati-hati, ini bukan tempat keberadaan Istana Changdi di masa lalu. Apa kamu yakin? Muyun memandang Wen Yuewen dan berkata dengan serius. Ya, Muyun mengangguk, dan kemudian ribuan pola batas di sekelilingnya memadat saat ini, membuat Muyun terlihat seperti batu dewa, penuh dengan nafas suci. Faktanya, jika Muyun dapat mengumpulkan 12 juta pola batas ini menjadi 10 juta pola batas tingkat dan membunuh setengah langkah untuk mengubah wilayah Kaisar, itu tidak akan terlalu sulit. Pada saat ini, Muyun mendekati akhir garis selangkah demi selangkah dan meningkatkan waktu. Tiba-tiba, bintang berkelap-kelip di langit berbintang, terjalin di kaki Muyun, seperti sangkar, mengjebak tubuh Muyun 4630. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang kuat di sekitar berhati-hati saat ini. Huangsi memegang pedang kuno dan siap bertarung kapan saja untuk mencegah bahaya bagi Muyun. Tetapi pada saat ini, Muyun, pola batas tau seperti tentakel, melilit sangkar yang dipadatkan oleh cahaya bintang, dan secara bertahap diintegrasikan ke dalamnya. Selama periode waktu ini, penelitian tentang rumus susunan gucuan telah sangat meningkatkan pemahaman tentang susunan batas jutaan dan puluhan ribu pola batas tau Muyun. Dalam menghadapi susunan yang begitu kuat, jika ibu dan master susunan dari senior dugu kamu dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar pola batas mereka sendiri. Namun, meskipun dia telah mengumpulkan ribuan posisi di dunia, dia tidak memiliki kendali yang cukup dan tidak bisa terlalu sombong. Sekarang kita hanya bisa mencabut sutera dan mengupas kepompongnya. Kita akan mendapatkan susunan besar di depan kita, dan secara bertahap menemukan cacat dari yang halus. Melihat Muyun mencoba menerobos, yang lain berhati-hati dan diam. titik 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 titik. Tanah rahasia pavilion Changdi sangatlah luas, dengan pegunungan dan sungai yang membentang terus-menerus. Saat ini, tanah pegunungan. Pemimpin istana Tiansu berdiri dengan tangan di punggung. Beberapa orang di depannya membungkuk dan berkata, pemimpin istana, Muyun dan Xie Qing, mereka pergi ke timur dan memasuki wilayah laut. Saya tidak tahu harus mencari apa. Pemimpin istana Tiansu melambaikan tangannya. Di telapak tangannya, tandanya saat ini cenderung sempurna. Jelajahi lagi. Ya, pada saat ini, pemimpin Istana Tian Suan berdiri di samping pemimpin Istana Tian Su dan berkata, ada apa? Segera, penguasa Istana Tian Su berkata perlahan, jika kamu tidak berhasil kali ini. Itu akan berhasil. Namun, pemimpin Istana Tian Suan berkata, selama mereka datang dan kita bekerja sama, tidak ada seorang pun di sini yang bisa keluar. Ya, penguasa Istana Tian Su segera berkata, tetapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan beberapa masalah. Mendengar ini, semua penguasa Istana berkedip dan segera mengangguk. Di ujung laut, Muyun telah berdiri di sana selama beberapa hari. Dengan pemahaman Muyun yang semakin mendalam, susunan besar yang penuh dengan pola batas ini membuatnya merasa lebih megah dan tak terbatas. Laomu, bagaimana kabarmu? Kamu telah menontonnya selama berhari-hari. Muyun berkata, saya telah menaikkan pola batas menjadi 12 juta, tetapi ketika saya mengatur susunan batas, saya hanya dapat mengatur susunan batas dari 7 atau 8 juta pola batas. Susunannya tidak ada habisnya. Jika saya tidak belajar dari rumus susunan gucuan, saya khawatir saya masih bingung sekarang. Tapi akhir-akhir ini, aku menemukan beberapa kekurangan, tapi aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri. Si Eking tertegun, bukankah itu yang kamu katakan? Kamu belum merasa cukup setelah menontonnya selama beberapa hari. Si Eking mengerutkan bibirnya dan berkata, alamnya tidak terlalu bagus. Saya masih memiliki beberapa pengetahuan tentang susunan batas, yang tidak cukup untuk dilihat. Muyun menatap lurus ke arah Si Eking. Ketika dia tiba di kaisar setengah langkah, amarah Si Eking muncul. Kalau, saja Guduyi ada di sini, bisik Muyun, tetapi bahkan jika dia ada di sini, dia mungkin tidak membantu kita. Saya bisa bantu Anda. Begitu kata-kata Muyun jatuh, sebuah suara terdengar saat ini. Saat suara itu jatuh, semua orang tercengang. Sosok Guduyi melangkah keluar selangkah demi selangkah, seperti antara kehampaan dan kenyataan, muncul dari kehampaan dan mendatangi Muyun. Aku telah mengintip tempat ini akhir-akhir ini. Aku tidak bisa membukanya dengan kekuatanku sendiri. Kamu juga tidak bisa. Si Eking terkejut. Tampaknya susunannya tidak cukup kuat. Kamu dan aku bisa bekerja sama, atau kita bisa mencobanya, jika tidak, bahkan jika kaisar setengah langkah ini dijumlahkan, itu tidak cukup untuk melihat. Petik 2 Ya, Muyun mengangguk. Saat ini, mereka sampai di ujung tanjung, memandangi meteorit di depan, garis batas, dan menembak pada saat bersamaan. Sisanya menunggu dengan sabar. Guduyi berjalan bersama Muyun dan sampai ke depan pola batas tau. Puluhan ribu pola batas tau keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Muyun juga mendorong nafasnya dan memadatkan pola batas. Dua orang, satu kiri dan satu kanan, mencari cacat. Pemahamanmu tentang susunan sangat kuat. Guduyi berkata, bukan hanya kerja keras, tapi juga bakat untuk memahami begitu banyak ide dari rumus susunan gucuan ayahku. Terima kasih. Saya harap Anda dapat mewariskan formula susunan cuan kuno milik ayah saya. Tentu, Gudu mengenang lagi, saya malu dengan semua orang di istana cangdi, ayah dan kakek saya cangdi. Saya harus membayar harga atas kematian mereka. Sekarang saya memahami situasi umum di dunia Changlan. Klan Kaisar Ming sangat kuat. Ayahmu Mu King Yu memang generasi laki-laki. Namun, saya tidak tahu apakah itu dapat menggulingkan klan Kaisar. Dalam proses ini, saya akan membantu Anda. Jika Anda harus mati, saya akan berdiri di depan. Mendengar ini, Muyun berkata, Penatua adalah penyihir formasi yang memainkan peran paling penting. Kamu tidak bisa mati dulu. Gudu Yi melirik Muyun dan berkata perlahan, Aku, hidup adalah siksaan. Muyun terdiam sesaat. Mungkin, dalam ingatan Gudu, kematian adalah pembebasan. Dibandingkan dengan ingatan Gudu, Wen Yuewen jauh lebih polos. Gudu langsung teringat, Jika aku mati, aku harap kamu bisa menjaga Wen Yuewen dengan baik. Dia dibesarkan di istana cangdi sejak kecil. Kebenarannya mungkin satu-satunya bukti bahwa istana cangdi pernah ada. Tentu, pada saat ini, mereka mendekati susunan itu selangkah demi selangkah, dan secara bertahap menemukan cacat dari susunan yang besar. Mengambil pola batas sebagai dampaknya, mereka secara bertahap menemukan celah dalam susunan besar. Hingga suatu saat tertentu, tiba-tiba, kekosongan itu sedikit bergetar. Sebuah titik runtuh saat ini. Dan kemudian, seluruh wajahnya roboh saat ini. Kedua tubuh itu melangkah ke dalam barisan dan menghilang. Setelah sekian lama, Mu Yun muncul lagi. Semuanya, ikut aku. Si Ae King bersemangat dan berkata, bagaimana? Bagaimana? Apa yang kamu temukan? Untuk sesaat, Mu Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berkata, masuk dan lihat. Kerumunan mengikuti saluran yang dibuka oleh Mu Yun dan memasuki barisan. Setelah berjalan di sepanjang lorong untuk waktu yang lama, tiba-tiba lorong itu terbuka di depan semua orang. Dunia yang luas muncul di hadapan kita saat ini. Di dunia yang luas itu, gunung-gunung mengjulang tinggi, sungai dan danau mengelilinginya, dan cahaya tak berujung terbit. Langit diselimuti awan, bagaikan negeri dongeng di bumi. Saat ini, guduk teringat berdiri di sisi saluran dan memandang dunia luas dengan linglung. Di mana ini? Aku tidak tahu. Belum melihat. Semua orang terkejut saat ini. Ekspresi Si Ae King bermartabat saat ini. Dia perlahan, mengulurkan tangannya, menunjuk ke kedalaman dan berkata, saya merasa ada seseorang yang memanggil saya. Mendengar ini, Mu Yun juga tercengang. Saat ini, lima kepala naga, Hai Yuan, Gu Yanzhong, Long Bayu, Yu Gu dan Ming Hanyu memiliki ekspresi yang bermartabat. Pada saat ini, mereka sangat merasakan semacam penindasan yang membuat hati kelima orang itu bergetar sejenak.